Menurut gue game ini cukup bagus ya untuk di-remake Hello folks, ketemu dengan saya Deseta di DesetaSys Kali ini gue bakal mainin game tomba 2 Menurut gue game ini cukup bagus ya untuk di-remake Apalagi ya, sekarang banyak banget game-game yang dibikin remake Kayak Crash Bandicoot, Spyro the Dragon Apapun yang sekarang lagi mau ditunggu-tunggu Nanti Resident Evil 2 ya kalau gak salah ya Nanti itu dibikin remake-nya keren banget Dan ada juga yang baru diumumin yaitu Dino Crisis malah Nah, gue sangat-sangat menantikan game ini untuk di-remake Karena ceritanya dan ini juga game eksklusif dari Sony ya setahu gue Jadi kayak sayang aja gitu kalau gak di-remake gitu Dan dengan tomba 2 ini juga misi yang ada di dalam game ini juga cukup menarik Dan gimana ya, gue itu baru tamat pas udah gede loh Serius, 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 serius Pas udah gede, pas kecil gue... Ya, gue main-mainnya dikirain ya karena warnanya yang menarik Makanya gue pikir waktu kecil tuh beli Alhasil tapi gue gak ngerti, masih belum jago bahasa Inggrisnya Dan pas udah dewasa gue baru bisa namatin ini game-nya Oke, langsung aja folks Kita nikmatin sama game ini, oke? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya nanti Setelah kalian tonton atau mau sekarang juga gak masalah Dan juga jangan lupa klik subscribe Thank you Ayo, kita main bareng Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, kalau misalnya Tebi sedang... Sedang hilang gitu Maka dia diculik? Maka dia aman? Maka dia aman? Kelihat aja Langsung aja guys Lompat ke air Air coy Puasa-puasa gini berendem air Aduh Seger Oke, loading Pengen banget deh gue di remake gamenya Keren banget Oh iya Untuk main tomba 2 ini penting bagi kalian Untuk nge-explore semua kota yang kalian datangin Kota pertama ini ada main New Fisherman Town Banyak item item yang gak boleh kita lewatin disini Dan itu akan memuka quest Selama... Menyelesaikan game ini Tidak kelihatannya Tidak kelihatannya Oke Siponya gak sih ini Bisa Tidak kelihatannya Tidak kelihatan Ada babi coy Babi ungu Nah, itu kan dia ada heber Kita nantiasa ngambil buat padomin api ini Nah disitu tuh ada dua apa ya kalau gue bilangnya jungkat-jungkit ya Nah itu kita bakal mempompak air nanti kayak tetesan gitu keluar Nah itu bisa ngambil air disitu On fire, kayaknya misi pertama kita harus lakukan selesain itu dulu Bantuin pandemin api itu dulu Go to the burning house kan bener ya misi pertama kita Jadi si tomba itu asalnya bukan dari sini Mereka dibilang unknown territory ya Dikasih Zipo Kurnal Oke gak usah banyak bacot Kita maju aja Kita bantuin dulu aja Pandemin apinya ini Pour the water in Nah ini airnya keluar Tinggal berdiri aja disini Nah disini ada telur Gelindingin Ke bawah Terserah sih mau warna merah Atau mau warna biru gue suka Karena gue suka merah Gue bikin Merah ini ngadep keatas dulu Nanti jadi kalau kita puter Keluarnya burung merah Satu lagi Asli ini game masa gue kecil Temen temen juga gak membantu sih waktu itu Untuk menyelesaikannya Karena paling gak ngerti Sekarang udah ngerti Oke Dapat ikannya Nah Burung-burung kecil lagi itu Kita taruh kesini Nah Side missionnya selesai Oke Sekarang kita Padernin Baru Sakit Nggak ibap Oke Langsung aja tekan segitiga Biar gak banyak Bacot Oke Oke Ternyata kita masih belum cukup dewasa Untuk mandemin Api Katanya Gak cukup Berarti kita harus ngambil sekali lagi Oke We need one more water Oke One more water Tambel lagi Oh ya Disini ada banyak peti Dengan beraneka ragam warna Nah Itu bakal kita bisa buka Seiring dapat Ininya sih Kuncinya Tapi nanti kita Nanti kita dapat Dengan berjalan waktu Bukan menyelesaikan Nyeselain misi-misi Yang ada disini Nanti kita bakal dapat kok Tenang aja guys Oke Kita balik lagi ke rumah bapak itu Langsung aja Di sini hingga Water bakat Gampang Kenatannya gampang Ini kalo gak ngerti Jadi Waktu kecil itu Gue belum ngerti Semua misi-misinya itu Berkaitan Ya Jadi kalo misalnya Ngeselin misi ini Bakal nanti Ngubuka Misi yang satu Kayak gitu Ada 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 Fox It's Fanny Liao thank goodness the crab is saved what's your name? i haven't seen you around here before ke panggang tuh ininya oh bisa jadi makan sih enak ya buka puasa, ke piting juga ya hmm, coal mining town kemudian Zippo kita pengen ke coal mining town just cross the net bridge over the valley ahead you'll see a place called the great waterfall nanti kita ke situ ke great waterfall itu buat bisa ke coal mining town he's the boat builder of this town he's also the caretaker for the windmill shed oh by the way if you're going to win's windmill shed can you give them the crab we rescued jadi nanti kita harus kasih ngumpulin sih sebenernya kepiting-kepiting emas ini untuk dikasih ke wind supaya bisa buka pintu ke otas selanjutnya oke kebalikin oke 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 lanjut ini belum bisa kita buka nanti aja tapi kalo mau buka misinya kayak gini aja kita tampelin kita tampelin banget nah biar membuka misinya oke 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 ya ya gue juga hmm ya gak usah kita gak usah bicara aja disini langsung tadi kan kita udah dapetin tuh Star Shave Star Shave jeer nya itu kan langsung ngobrol aja dengan Ani Bapak buat ngebuka jembatannya whoa oh kan Star Shave Card Nah dikasih Dengan gitu jembatannya bisa dinaikin sama bapak-bapak ini Tapi juga bisa lewat Ganti, ganti 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 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jadi kita harus dapetin dulu crab basket Supaya bisa nangkep ke piting-piting Don't get confused Nah ada sama babi bersayap Sebenernya misi-misi yang ada di tomba ini sederhana-sederhana aja sih Ceritanya bagus banget juga Nah ini kita ambil lagi ikan-ikan yang tadi Ikan-ikan ini pun nanti akan berguna untuk menyelesaikan side mission yang ada di belakang Bukan memang di kota Sanit ya nanti Ambil lagi disini Crab basket Quail Oke loncat Loncat Langsung dapet cuy Bawah itu ada fisherman juga Kayaknya nyangkut mata kayu pancingannya Jadi kita bantuin dulu Nah untuk nemuin Tadi kan udah tuh piting yang kedua Piting yang ketiga tuh ada di atas Di atas Di atas Atap yang disini Jangan lewat tim sakit pun Jangan lewat tim sakit pun Jangan lewat tim sakit pun Karena nanti berguna untuk ke selanjutnya Oke Kita dapet baju yang bersayap Dengan baju itu kita bisa ngeglide gitu agak lama di udara Jadi apapun yang di udara kita bisa ngambil dulu Punya waktu buat ngambil Wah mata kayu hilang katanya Ya pas nyangkut pas di jatuh Bull fish hook Nah itu hint untuk kita temuin selanjutnya Oke Tunggu Dan segit tiga Pakai baginya Terima kasih Kedua Nah, ketika udah bisa ngeglide gini, kita udah bisa ke atep yang satunya. Nah, nice. Yah! Kita harus begini dulu. Kenapa gue mau pengen ke atep selanjutnya? Karena itu, itu bisa nge-trigger misi yang ada nanti di belakangnya. Gua apa yang di belakang itu? The other side of water wall. Pandang-pandangannya itu tomba sama si ini. Nah, kita udah ngumpulin 3 golden crab ya. Tidak. 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 Jadi, Wynn ini kayak ilmuwan-ilmuan-ilmuan, bukan ilmuwan sih, kayak engineer gitu. Orsitek gitu. Dia menggunakan bahan-bahan alami untuk membangun kota Saya mikir seru banget Masih awal-awal sih ini masih pengenalan Apa-apa aja yang bakal kayak gimana Jalan cerita atau skema dari game ini Jadi di kota pertama ini udah ngerti dong ya Skemanya numpulin item kasih ke karakter ini Jadi misinya selesai gitu Pada intinya misi utamanya ya kita nyari Nyari sebuah itu Lupa Karena gue lupa Temen kecilnya tomba sih Kayak dewat nih orangnya Memuji diri sendiri Coal mining town Kamu kesana bos Stairway Take this stairway to heaven Are you glad you met a man of such intelligence Be careful when you go there though There's an evil pig spell in that area Wah Arrayanya katanya udah digunah-gunah sama evil pig Bagi jahat Bagi jahat Dia mau cari Invention selanjutnya Atau penemuan selanjutnya Oke selesai Wuh Sepatnya ketawa Bapak tadi Nah kan dapet kunci merah dari Bapak ini It can open up all the red chests Scatter throughout the land All the red chests Scatter throughout the land Tresor chest But But the red key only opens up red chest Nah jadi Cuman Chest merah doanya gitu Peti merah doanya Nanti kita bakal temuin kok Kunci-kunci yang lain Untuk warna-warna lain Tenang aja Good luck finding the rest of them Dia cuma punya yang merah Thank you very much Any time See you soon Ini ketawanya Ho 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 Ini kali Saudaranya Santa Claus kali ya Oke gitu ini langsung kita buka aja Oke Nah Gue tuh gak mau buru-buru langsung ke kota selanjutnya Gue pengen membuka Peti-peti merah dulu Siapa tau Nanti ada item-itemnya Nanti ada item-itemnya Ini dibu-buru kita Nanti sini ah Kita balik dulu aja Ini yang kita ambil Spoon equal Jadi kalo di game ini tuh Nge-save-nya ada checkpoint-checkpoint ya Jadi jangan lupa untuk nge-save di setiap checkpoint-nya Nanti gue tunjukin Dimana musiknya Nah ini udah Udah ketemu Nah Out of life Kita nanti bisa nambah Meteran ini nya Meteran nyawa Nah Mas kita litinya jadi nambah nanti Nah ini ikan-ikan ini juga kita ambil aja nih Oke Nah ikan-ikan ini Kita taruh dulu aja disini Tempat Tempat Dijemur Ini gini Ini gue Kenapa Deksalnya Jadi putus-putus gini Karena gue pake ini ya Emulator Jadi gak nurni dari PS1 Ini ya Betulnya PS1 nya juga Enggak di Rumah gue Yang saat ini Oke ini aja Soalnya gue lupa Sebelah sini kali ya Oke kayaknya Belum bisa Untuk Apa harus dinaikin dulu ya Kita lanjut ke Jadi kayaknya Ketertir ya disini Kita ke kota selanjutnya Menurut gue itu Back soundnya bisa putus-putus Kayak gini Karena bukan Sound untuk Di ininya ya Untuk di Kota ini Untuk di Sound Back sound Di kota Yang berbeda Dupan di Vision Man Town Ya 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 Oke kita ke kota selanjutnya Oke kita udah di Call Manning Town Nanti apa yang bakal harus dilakukan Di Call Manning Town ini Bakal gue lanjutin Di video selanjutnya Kalau kalian ada sugesti lain Untuk game-game PA1 Yang mesti gue mainin Dan kita Review bareng-bareng Ataupun ada yang Miss di Fisherman Town Tadi Untuk di game Tomba 2 ini Kalian boleh komen di bawah Kasih masukan buat gue Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa Ditekan tombol like-nya Dan jangan lupa juga Subscribe See you in next video Thank you for watching selamat menikmati